Ayo belajar manasik haji oleh Nurul Ihsan diterbitkan oleh PT Luksima Metro Media Persiapan ibadah haji Ayah dan bunda akan pergi ibadah haji Ayah harus punya bekal yang cukup yaitu ongkos dan biaya hidup selama ibadah haji di tanah suci Kewajiban ibadah haji Bagi orang yang tidak mampu tidak diwajibkan pergi ibadah haji Karena ibadah haji hanya diwajibkan bagi orang yang mampu Tidak wajib berhaji Ibadah haji juga bagi orang yang sehat dan kuat Orang yang sakit dan lemah tidak diwajibkan pergi ibadah haji Berhaji dengan muhrim Seorang perempuan harus pergi ibadah haji bersama suami, muhrim, atau bersama perempuan lain Jadi bunda harus pergi haji bersama ayah Wajib haji hanya satu kali Wajib haji hanya satu kali seumur hidup Jadi ibadah haji tidak wajib diulang berkali-kali Ibadah haji ke tanah suci Jamaah haji berasal dari berbagai bangsa di seluruh dunia Mereka datang berhaji ke tanah suci Waktu melaksanakan ibadah haji Ayah dan bunda berangkat ibadah haji ke tanah suci Mekah pada bulan Zulhijjah Mekah adalah kota suci umat Islam yang ada di negara Arab Saudi Ayah dan bunda harus naik pesawat terbang Karena negara Arab Saudi sangat jauh dari Indonesia Rukun haji, ikhram Berniat memulai mengerjakan ibadah haji dengan memakai kain putih atau kain ikhram Bagi laki-laki yang berhaji, dilarang mengenakan pakaian yang dijahit Ikhram termasuk salah satu rukun haji Selama ikhram, ayah tidak boleh memakai sepatu yang menutup mata kaki Ayah juga tidak boleh menutup kepala yang melekat ke kepala Seperti peci atau topi Rukun haji Wukuf di Arafah Yaitu berhenti di padang Arafah sejak matahari terbenam tanggal 9 Zulhijjah Sampai matahari terbit pada tanggal 10 Zulhijjah Wukuf di Arafah Termasuk rukun haji Wukuf yaitu berdiam diri sambil berzikir dan berdoa di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah Rukun haji Tawaf Tawaf yaitu mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali putaran dengan sempurna Tawaf tidak sah jika kurang dari 7 kali putaran Tawaf dilakukan setelah melempar jumroh Ibadah Tawaf sudah ada sejak Nabi Adam Dulu Nabi Adam Tawaf bersama malaikat mengelilingi Kaabah Orang Tawaf harus suci dari hadas dan najis Kaabah berada di sebelah kiri orang yang Tawaf Tawaf mulai dari arah Hajar Aswad atau batu hitam Selesai Tawaf dan sholat sunnah dua rokaat di Makom Ibrahim disunahkan minum air zamzam Air zamzam bisa menyembuhkan penyakit dan mengenyangkan orang yang meminumnya Rukun haji Sa'i adalah lari-lari kecil dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah Sa'i dilakukan 7 kali putaran bolak-balik Ibadah Sa'i dilakukan setelah Tawaf Ibadah haji tidak sah jika tidak melakukan Sa'i Karena Sa'i termasuk salah satu rukun haji Ibadah Sa'i meniru Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim pada zaman dulu Ia berlari bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah Mencari air minum untuk putranya Ismail yang kehausan Tahalul Yaitu memotong rambut tiga helai atau lebih Bagi jamaah laki-laki boleh memangkas rambutnya sampai gundul Wajib haji Jumroh adalah melempar batu kecil atau kerikil sebanyak 70 atau 49 kerikil Jumroh merupakan salah satu wajib haji Jika tidak melakukannya harus membayar denda Jumroh berasal dari peristiwa Nabi Ibrahim saat akan berkurban bersama Nabi Ismail Setan datang menggoda Lalu Nabi Ibrahim mengusir setan dengan kerikil Larangan dalam ibadah haji Selama Ihrom dilarang berburu atau menganiaya hewan di Tanah Suci Mekah dan Madinah Saat Ihrom juga dilarang menebang atau memotong tanaman di Tanah Suci Selain itu selama Ihrom dilarang mengucapkan kata-kata kotor atau bertengkar Begitu juga memotong kuku, mencukur rambut, atau bulu di bagian badan lainnya Alhamdulillah setelah sebulan lebih melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Hari ini ayah dan bunda pulang ke Indonesia Alif dan Alifa bahagia sekali bisa kembali berkumpul dengan ayah bunda di rumah Selamat menikmati!